Intro Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah IT for HRM atau IT for MSDM Management Sumber Daya Manusia Kita masih di dalam bab Redesigning The Organization with Information System bagian keempat Di bagian pertama saya membahas tentang bahwa perubahan organisasi itu tentang perubahan manusia Kemudian ada 3 tahapan dalam melakukan Redesigning Organization Ada Preparation, Definition, dan Implementation Di bagian kedua saya membahas tentang 2 fase pertama yaitu Preparation dan Definition Kemudian di bagian ketiga kita melihat tentang rencana perubahan tersebut untuk sebuah organisasi Ada 4 yang saya bahas di bagian ketiga yaitu Information System Plan, Enterprise Analysis, Critical Success Factor, dan Workflow Management Di bagian keempat ini saya membahas tentang Structural Change Apa yang terjadi di dalam sebuah organisasi tadi jika sistem informasi itu diterapkan dari sisi manusia Karena kita memang ada di pembahasan IT for HRM Kalau dari sisi teknikal, dari sisi IT Jika itu berhadapan dengan perangkat keras Jika itu berhadapan dengan perangkat lunak Ya menurut saya itu lebih mudah untuk dilaksanakan Karena mereka semua benda mati Tapi berbeda jika yang kita hadapi manusia Perubahan yang secara terstruktur dari penerapan sistem informasi ini dibagi menjadi beberapa tahapan Tahapan yang pertama adalah Automation Mechanizing Procedure to Speed Up the Performance of Existing Task Jadi Ini mempercepat apa yang sudah dijalankan secara manual Kalau sebelumnya untuk membuat invoice Itu harus masuk dulu ke Excel Ditanya satu persatu Dicocokkan terlebih dulu Customernya Dicek dulu Limit customernya Sekarang tidak usah Diotomatiskan Jadi begitu ada order Customernya meng-entry order secara mandiri Maka invoice secara otomatis tercetak Tersimpan Pihak marketing sudah tahu Apa yang dibesan oleh customer tersebut Pihak kudang sudah mampu memenuhi Dan melakukan pengiriman Itu contoh Ini level-level yang paling sederhana ya Tapi ini pun Di bidang SDM atau di sisi manusia Itu sudah menimbulkan gejolak Apalagi kalau itu manufaktur misalnya Otomasinya berupa Komputerisasi di mesin-mesin pabrik Menggunakan CNC Yang dulunya Ban berjalan itu harus Ditangani oleh banyak orang Disitu Menggunakan 3 shift Kemudian diatur secara otomatis Anda bisa bayangkan Misalnya 1 ban berjalan Katakan melibatkan 5 orang Dalam 3 shift 15 orang Dan mereka tersingkir Apa yang akan terjadi Di 15 orang tadi Itu kalau di level bawah ya Di level produksi Bagaimana kalau itu di level menengah Accounting misalnya Apa yang sudah pernah saya alami Misalnya Dulu untuk membuat tagian Karena customer-nya ada ribuan Maka dibutuhkan paling tidak ada 10 orang accounting Yang menangani tagian dan Pelunasan Perhitungan Denda segala macam Tapi setelah ada sistem Ternyata 1 kali klik Itu sudah di generate Terus orang 10 tadi mau dikemanakan Itu masih level pertama Automation Sampai akhirnya level kedua Rationalization of procedure Streamlining of standard operating procedure Otomatis Di tahapan ini akan mengurangi Pemenang Saya ambil contoh ya Yang saya tahu persis Salah satu Perguruan tinggi negeri Yang saya tahu persis Saya pernah ada Terlibat di sana Sebagai mahasiswa Dan Saya juga punya Teman di sana yang Menjadi orang IT juga Dan juga menjadi Dosen di sana juga Yang Mereka juga bercerita Saya juga Melihat sendiri Kesulitannya Rationalization of procedure Contoh misalnya KRS Kartu rencana studi Atau perwalian Secara online Saat merubah dari sistem manual Ke online Maka banyak terjadi Resistensi Banyak dosen wali Yang merasa Ini tidak sopan ya Sistem ini Saya Jadi merasa Dilangkai oleh mahasiswa Saya merasa Tidak Bermanfaat Bagi mahasiswa Mereka dengan enaknya Tanpa menghadap saya Tiba-tiba KRS Atau perwalian Ya Sehingga akhirnya Terjadi resistensi Banyak yang tidak mau Begini Begini Padahal itu Streamlining SOP Jadi yang sebelumnya Mahasiswa harus Memilih Mata kuliah Persetujuan Kedosen wali Kalau ada yang direvisi Mereka memilih Ulang Ngambil formulir Balik lagi Tanda tangan Harus ke pihak AAK Ke pihak Akademik Melakukan Validasi lagi Pihak akademik Nanti mengecek Ulang Dengan bagian Keuangan Apakah sudah lunas Atau belum SPP-nya Baru kemudian Balik lagi Tanda tangan Persetujuan Dosen wali Baru kemudian Selesai Ada banyak tahapan Tapi kalau itu Dilakukan secara Online Maka pihak Akademik Tadi Tidak usah Melakukan Pengecekan Kenapa Karena begitu Login Ya otomatis Sudah ada Pihak dosen wali Hanya tinggal Duduk-duduk Melihat Oh iya Sudah cocok Semua Prasarat Sudah selesai Tinggal Approval Atau tidak Itu contoh Sederhana Saja Ya Rationalization Of procedure Dan Kendala utamanya Adalah Diresistensi Sumber daya Manusia Jadi Sekali lagi Itu yang Paling sulit Baru kemudian Kita bisa Melakukan Bisnis Proses Re-engineering Nanti Akan kita Bahas lagi Di bagian berikutnya Secara Lebih Mendetail Tentang Bisnis Proses Re-engineering Secara Sederhana PPR Ini Menganalisis Dan Melakukan Desain ulang Dari Proses Bisnis Analysis And redesign Of business Process To reorganize Re-organize Workflow And reduce Waste And repetitive Tasks Waste Disini Bukan berarti Sampah Tetapi Apa yang Terbuang Sia-sia Biasanya Teman-teman Di jurusan Atau program Studi Teknik Industri Itu Banyak Sekali Yang membahas Tentang BPR Ini Dari Berbagai Sudut Pandang Misalnya Menggunakan Value Stream Mapping Misalnya Begitu Sehingga Ada Beberapa Pekerjaan Yang Berulang-ulang Itu Dihilangkan Misalnya Approval Tanda tangan Akhirnya Mengarah Ke Efisiensi Tahapan Terakhir Dari Perubahan Struktural Adalah Paradigm Perubahan Sudut Pandang Ini Yang Saya Bilang Di Bagian Akhir Di Video Sebelumnya Kalau Sudah Sampai Ketahapan Ini Maka Organisasi Tadi Betul Siap Dengan Perubahan Yang Diakibatkan Oleh Sistem Informasi Radical Reconceptualization Of The Nature Of Business And The Nature Of Organization Saya Menyoroti Yang Terakhir Nature Of Organization Karena Itu Yang Memiliki Risiko Paling Tinggi Tapi Jika Itu Sudah Tercapai Maka Sistem Informasi Itu Berarti Sudah Selesai Merubah Organisasi Tersebut Dan Bisa Melangkah Ketahapan Yang Lebih Tinggi Organisasi Tersebut Sudah Paham Betul Bahwa Sistem Informasi Tadi Itu Merupakan Backbone Tulang Punggung Dari Perusahaan Itu Untuk Tetap Melakukan Operasional Jadi Kalau Mulai Dari Awal Automation Rationalization Business Process Reengineering Sampai Akhirnya Ke Paradigma Shift Ini Adalah Perubahan Yang Sesungguhnya Ini Adalah Kesadaran Yang Paling Tinggi Maka Setiap Komponen Dari Organisasi Atau Perusahaan Tersebut Paham Bahwa IT Ini Adalah Nyawa Dari Perusahaan Ini Misalnya Misalnya Berbankan Retail Atau Supermarket Mereka Tahu Kalau Server Mati Komputer Mati Lampu Mati Sudah Tidak Ada Lagi Cadangan Di Dalamnya Maka Mereka Tidak Akan Bisa Operasional Berhenti Mereka Mati Anda Bisa Bayangkan Di Suatu Bank Jangan Sampai Dan Itu Suatu Kebodohan Kalau Terjadi Bank Itu Server Rusak Semuanya Termasuk Backup Lampunya Mati Jancet Habis Sehingga Betul Betul Tidak Bisa Operasional Apa Yang Terjadi Ya Berhenti Mati Suri Mereka Termasuk Retail Saya Sebut Retail Besar Misalnya Hyper Mad Car Fur Dan Teman Temannya Begitu Giant Apapun Itu Yang Besar Kalau Misalnya Mereka Tiba-tiba Semua Server Yang Menangani Program Penjualan Mati Kasirnya Mati Berani Enggak Mereka Melayani Secara Manual Karena Itu Backbone Itu Tulang Punggung Itu Paradigm Masif Mereka Berusaha Merawat Sistem Itu Dengan Hati-hati Dengan Baik Karena Ini Yang Menjadi Tulang Punggung Perusahaan Saya Kalau Tidak Saya Tidak Bekerja Real Change Ya Mungkin Di Masa Pandemi Ini Sudah Banyak Yang Merasakan Kepenting Tentang IT Itu Untuk Sementara Di Bagian Keempat Dari BAP Ini Kita Akan Bertemu Lagi Di Bagian Berikutnya Masih Di Redesign Organization With Information System Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Terima Kasih T D Terima